Belum partai politik di Jawa Timur ramai-ramai memasang target tinggi dalam pemilu legislatif 2024. Jika PDIP menargetkan 37 persen, Partai Nasdem Jati menaruh target juara. Sama dengan PDIP, Nasdem Jati mendaftarkan 120 bacalat ke KPU Jatim. Partai Nasdem menargetkan menjadi juara saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 120 bacalat mendaftarkan diri ke KPU Jatim. Handoyo selaku ketua badan pemenangan pemilu Nasdem Jatim optimistis jika bacalat yang didaftarkan termasuk perempuan akan membawa Nasdem mendapatkan perolehan kursi yang signifikan. Selain itu target tersebut sangat realistis sebab bacalat yang didaftarkan sudah melalui penjaringan yang selektif dari Partai. Suhandoyo memastikan kalau semua calut Nasdem nantinya merupakan yang terbaik di dapilnya. 120 orang yang didaftarkan adalah pilihan rakyat di Jatim. Jadi pesan itu yang selalu kita bawa kemana-mana bahwa keberagaman, keberanekaragaman kita. Reok. Nah ini khas Jawa Tumurnya. Perwakilan perempuan kita melebih daripada angka 30, eh 3 persen. Kita 35,3 persen. Kita sangat memperhatikan kota perempuan. Karena saya yakin bahwa perempuan perlu terus kita dorong dan ke depan menjadi salah satu bagian yang memikirkan bangsa ini. Target perulian kita tentu harus menjadi juara. Untuk provinsi kita target sekitar 19 kursi. Sementara itu dari 120 bajaleg Jatim ini menurutnya 35,3 persen terdiri dari kader perempuan. Jumlah ini tentunya melebihi batas minimal keterwakilan perempuan yang dipatok sebesar 30 persen. Dari Surabaya, Sugiyang Toro, Arek TV melaporkan.